Parada Barongsai serta sejumlah kebudayaan Indonesia turut meramaikan perayaan Cap Gome di Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu siang. Perayaan tersebut menarik simpati keribuan masyarakat untuk menikmati arak-arakan, dan sementara perayaan Cap Gome dimanfaatkan sebagai mempersatukan warga menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Begilah keramaian saat perayaan Cap Gome di Jalan Haji Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada minggu siang. Ribuan masyarakat berbondong-bondong untuk menyaksikan perayaan tradisi Cap Gome yang diadakan setiap tahun oleh klentek Hok Laikyong. Beberapa kebudayaan nusantara pun hadir dalam perayaan parade Cap Gome tahun ini. Selain itu, atraksi barongsai dengan mengambil ampau yang diberikan warga, serta mengelilingi beberapa pertokoan juga memeriahkan acara tersebut. Tak jarang warga yang hadir mengabadikan momen parade Cap Gome dengan memotret melalui telepon genggamnya. Sejumlah masyarakat Tionghoa menilai pada perayaan Cap Gome tahun ini diharapkan memberikan perdamaian. Selain itu, warga juga berharap perayaan ini memberikan berkah berupa rezeki yang berlimpah. Puji Tuhan, pada hari ini kita melaksanakan perayaan Cap Gome, yaitu penuntupan tahun baru Imlek, Kota Bekasi. Ini antusias masyarakat begitu besar. Jadi kita lihat sudah ribuan orang stand-by di sini. Jadi sudah seperti pesta rakyat. Sebetulnya ini ritual yang sudah dilaksanakan sudah ratusan tahun yang lalu. Cuma sempat terhenti pada waktu era orang baru. Kemudian sekarang dilanjutkan lagi. Jadi ini ada namanya ritual pawai gotong kepekong. Jadi ini nanti digoyang-goyang gitu kan, bergembira, sukacita. Intinya adalah mengusir roh-roh jahat, pengaruh-pengaruh negatif supaya Kota Bekasi terbebas dari bencana, dari manjir, gempa bumi, dan lain-lain. Supaya masyarakatnya selamat, sehat, sejahtera. Sementara perayaan Cap Gome tahun ini dimanfaatkan sebagai mempersatukan budaya, ras, dan agama. Hal ini dinilai penting lantaran beberapa waktu lagi Indonesia akan memasuki pesta demokrasi diantaranya pemilihan presiden 2024 mendatang. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Rituan melaporkan.